selamat menikmati nah biasanya ini menjelang karakter ekstrim di banner atau karakter ekstrim yang baru nantinya bakalan keluar karakter-karakter bagus itu bisa disebut trap banner atau mungkin itu bisa juga jadi counter rule karakter selanjutnya ini gue dapet bocoran dari twitter dia mungkin dapet dari discord juga ini ada beberapa karakter yang mungkin udah bisa dipastiin bakal keluar ya di bulan-bulan kedepan ini ada contohnya ada Sobamax ini sama Franky di karakter Starlight Parade di Wanokuni ini yang belum keluar itu sisa Sanji, Franky Usopp dan juga Jinbei nah ini di bulan Agustus ini katanya Agustus nanti mungkin pengganti bannernya Vivi dan Fel itu bakal keluar Sobamax dan juga Franky Sobamax disini kalau kita ketahui banyak banget face nya gue liat di komen-komen aja banyak nunggu Sobamax Sanji Blacksteel Sanji Sanji yang pakaian Power Rangers segala macem ini di Agustus dikeluarin sebelum bannernya cara ekstrim ini Agustus mungkin maksudnya Juli akhir atau menjelang Agustus ini kan pengganti bannernya Vivi Pelt tanggalnya itu tanggal 29 Juli ya itu udah mau masuk Agustus ini mungkin ini ini mulai bannernya dari Sobamax Franky Franky nya gak tau Franky yang mana mungkin Franky yang Wano itu bisa jadi sih itu mulainya mungkin 29 Juli sampai dengan 29 Agustus atau mungkin 28 Agustus karena 28 Agustus itu udah waktunya cara ekstrim anniversary 2,5 nah selanjutnya ini mungkin bisa dibarengin juga sama karakter ekstrimnya Jack Queen itu masuknya di bulan September ini bikin penasaran nih Jack Queen kenapa masuk di bulan September apakah dia bakalan dibarengin sama bannernya ekstrim Kaido dan juga mungkin bareng King atau mungkin bannernya terpisah kalau dia dibarengin sama bannernya Kaido ini bakalan jadi bannernya yang lumayan bagus worth it banget 3 karakter BF sama 1 karakter ekstrim buh jokil sih atau mungkin setelah bannernya ekstrim kayak mungkin mengganti ekstrim bannernya macam dulu tuh si Roger dulu bannernya Roger diganti sama bannernya Garp dan juga Muget nah ini mungkin bisa jadi seperti itu mengganti bannernya atau mungkin dibarengin ini menarik banget nih Jack Queen wah horor banget kan gila lalu ada Dressrosa Edition October ini Dressrosa masuk Dressrosa campaign ya ini bakalan banyak banget keluar terdressrosa kayak Young Doflamingo Sugar lalu Baby Five ini bakalan gimana ya mungkin bakalan 2 BF dan juga 2 Step Up kayak biasa mungkin yang Step Up ini Baby Five Vergo juga bisa Step Up sih Sugar mungkin Bounty Festival sama Dovido Bounty Festival lagi menarik menarik nih Dressrosa Edition semoga dibuat map Dressrosa karena yang dulu kan map Dressrosa yang itu kan map Colosseum mungkin bisa dibuat lagi tuh map Dressrosa yang asli kotanya lalu selanjutnya ada Chopper Luffy November bulan November mungkin ini Oktober akhir menjelang November Chopper Luffy gak ngerti nih Chopper Luffy yang mana nih mungkin Chopper yang pake topeng yang masuk di Voxy Luffy Avro mungkin November ya menarik lalu ada Jinbei yang belum ditentuin waktu rilisnya Jinbei ini udah lama banget keluar nih kalau kalian nonton gue pas awal-awal banget itu gue pernah ngasih bocoran Jinbei itu bakalan rilis tapi itu bocorannya tahun 2020 loh sampai sekarang tahun 2021 udah mau bahkan udah tengah tahun udah mau hampir akhir tahun Jinbei gak dikeluarin juga kan kampret kenapa gitu ada apa dengan Bandai Jinbei kenapa gak good looking kah apa gimana PA PA pada terus gue bakalan ngebahas lagi banner yang bakalan dirilis sebelum banner extreme ini ada banner ulang tahun one piece ada step up 900 hari anniversary scout ya mungkin ini bakalan dirilis hari ini ya one piece day celebration scout bisa dapet luvio onigashima cuy sunny wedding sama wah bagus-bagus coy general frankie chopper wah keren-keren terusnya ada one piece day celebration campaign ini ada league battle event exchange for item event gold ingat kayak biasa mungkin ditukar bandel medal atau rainbow diamond ini siap-siap mau extreme anniversary ini 2,5 step up 900 hari anniversary scout si 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 dan juga kucing kucing listrik si nekomamushi nah wapis desa libraistan squad ini yang gila ini bisa jadi trap banner juga nih bagus bagus coy karakter ini ada zoro dashrosa, luffy onigashima dan juga royal wedding sanji 3 karakter ini 3 karakter meta 3 karakter yang masih bagus buat dipakai pushleague battle luffy onigashima top defender saat ini salah satu top defender saat ini zoro dashrosa salah satu top attacker saat ini dan sanji salah satu top runner saat ini 5 step 5 step berarti 250 rainbow daemon per step nya 250 rainbow daemon fitur chart nya ada di step 3 sama step 5 ini bisa memancing-mancing kalian buat nge-pull di banner ini nih si bigarena ini kampret ini sangat menggiurkan coy lupa lagi lu view di ngashima nya kan 3 karakter lu dengan elemen yang berbeda lagi kan menarik menarik masih cukup buat ngejar ekstrim karakter dihitung-hitung aja tuh gimana tuh rainbow daemon nya mau dibuat full di banner karakter kayak gini atau dibuat full banner penggantinya vvpale atau mungkin disimpen aja ya full nanti all in di karakter ekstrim bisa juga jadi tergantung kalian mau nya gimana dan sekali lagi ini bisa jadi banner-banner kayak gini tuh banner-banner trap ya trap-trap banner dan di banner chart ekstrim selanjutnya bakalan lebih gila lagi karakter-karakter nya oke mungkin itu dulu buat konten mau bahas karakter-karakter dan banner-banner selanjutnya untuk bulan-bulan kedepan di game abis bunturas terimakasih banyak udah nonton buat yang suka dengan konten kalian bisa like buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan komen komen see you on the next video bye bye salam gemas selamat menikmati